Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana menonton. Adi berkata penerbitnya Abdul Rahman Maddali perlu bersikap telus dan profesional dalam menyatakan prequel film itu dan didakwa tidak ada kaitan langsung dengan film Matkilau kebangkitan pahlawan. Saya kasihan kerana peminat film ini tertanya-tanya sambungan film ini. Kalau google balik dari tahun lepas di penerbit sudah gugurkan nama saya dan Beto Kusairi. Tamat riwayat di situ. Berdasarkan kenyataannya pada 23 April dia calab prequel Matkilau boleh cecah box office biarpun tanpa pengarah Samsul Yusuf apa motif dia. Motif dia sahaja yang tahu. Cuma saya tanah dia kelirukan peminat kalau prequel ini tidak membabitkan Matkilau kena jelaskan bercakap perkara sebenar adalah salah memberikan harapan palsu. Saya memang tak rasa apa sebab sudah digugurkan cuma apabila media cari saya dan coba dapatkan kenyataan saya pun tak tahu nak jawab macam mana. Bila keluar dan jumpa peminat penekatannya lagi mengenai prequel, saya kasihan kepada peminat dan sokong Matkilau sampai box office katanya kepada harian metro. Sementara itu menurut sumber harian metro, film yang dikatakan prequel itu berjudul Awang dan diarahkan oleh pengarah film Geran. Terdahulunya pada 13 Oktober melaporkan Abdul Rahman Matdali mengesahkan pengarah Samsul Yusuf serta dua pelakon utama film Matkilau kebangkitan pahlawan yaitu Adi Putra dan Beto Kusairi tidak akan terbabit dalam pembikinan karya prequel Matkilau akan datang. Kemudian pada 23 April lalu, Abdul Rahman yakin prequel film Matkilau akan berjalan mencatat box office karena digerap oleh pengarah berkelibel dipilih dilengkapi barisan pelakon yang bagus dan jalan cerita yang berkesan. Dia bagaimanapun masih lagi mahu merahsiakan pengarah dipilihnya menggantikan Samsul Yusuf serta barisan pelakon dan baginya memiliki berkarisma tersendiri yang diminati ramai. Itu sejenfa hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!